Intro Gimana untuk episode HP Snapdragon 855 terbaik turun harga yang baru banget kemarin publish? Kira-kira udah ada yang beli belum nih price book money ya? Kalau udah kebeli, Nidia cuma ucapin congrats! Tapi kalau belum bisa buat ngebeli, yaudah keep smile and gaul aja ya brother and sister! Siapa tau nanti ada rejegi nomplok datang tiba-tiba kan? Sesuai dengan thumbnail, judul, dan deskripsi, kali ini Nidia mau ngebahas deretan HP terbaik Yang menggunakan chipset Snapdragon 865 Plus Sejak kehadirannya, Snapdragon 865 Plus akan menjadi chipset terkuat di tahun 2020 Sebelum kemunculan Snapdragon 875 yang dirumorkan akan hadir di awal 2021 nanti Chipset Snapdragon 865 Plus sendiri diklaim bakalan dapetin peningkatan prosesor Dan pengolah grafis sebesar 10% dibanding Snapdragon 865 versi reguler Jadi kalau untuk masalah gaming, dijamin auto ngacir deh Tapi kira-kira selain gaming, apalagi keunggulan dari HP-HP yang bakal media informasiin kali ini ya Langsung aja kita simak ya sayang Kita mulai dari Lenovo Legend Duel Setelah spesifikasinya bocor di dunia maya HP yang dibekali Snapdragon 865 Plus tersebut akhirnya rilis secara resmi di China pada Juli 2020 lalu Masuk dalam kategori HP gaming, Lenovo Legend Duel juga dibekali layar AMOLED seluas 6,65 inci Dengan refresh rate 144Hz yang membuat kamu jadi super nyaman untuk push rank Mobile Legends ataupun PUBG Mobile Kamera selfie yang dipasang pada bagian samping pun memungkinkan layar penuh dan tanpa gangguan pada saat sesi permainan Tidak sampai di situ, pemikiran out of the box dari Lenovo HP gamingnya tersebut juga dibekali dengan dual battery Yang masing-masing dibekali dengan daya sebesar 2500 mAh Dikombinasikan dengan 90W Turbo Charging Lenovo Legend Duel diklaim mampu mengisi daya dari 0 sampai 100% hanya dalam 30 menit Ngebut banget kan ngecasnya? Dengan spesifikasi yang bikin masuk dalam kategori HP Snapdragon 865 Plus terbaik 2020 tersebut Lenovo Legend Duel dibanderol dengan harga 3.499 yuan atau berkisar 7,3 jutaan untuk varian 8x128 GB Sedangkan varian yang paling besar yaitu 16x512 GB dibanderol dengan harga 5.999 yuan atau berkisar 12,5 jutaan Tapi untuk perilisannya di tanah air pun saat ini belum ada kepastiannya ya price book money-nya Untuk spesifikasi lengkapnya ada di scene berikut HP Snapdragon 865 Plus terbaik 2020 selanjutnya ada ASUS ROG Phone 3 Walaupun nggak serame ROG Phone 2 pada sektor penjualan ROG Phone 3 dirasa sudah cukup dalam menggemparkan dunia gadget dengan teknologi yang dibawa oleh ASUS Bahkan situs gadget seperti GSM Arena pernah menobatkan ROG Phone 3 sebagai HP gaming terbaik di tahun 2020 Dengan RAM LPDDR5 dari ROM UFS 3.1 ROG Phone 3 mampu menghadirkan kinerja keseluruhan yang begitu baik dan memberi pengalaman bermain game yang super mulus Bukan hanya dinobatkan sebagai HP gaming terbaik di tahun 2020 HP yang dibekali dengan baterai berkapasitas 6000 mAh ini pun sampai saat ini menuduki posisi teratas dalam hal skor AnTuTu Chipset Snapdragon 865 Plus yang dikolaborasikan dengan RAM storage 16x512GB Berhasil mendapatkan skor AnTuTu mencapai 647.919 poin Yang akhirnya menjadikan ROG Phone 3 sebagai raja AnTuTu untuk saat ini Dan beruntungnya tidak seperti Lenovo Legend Duel ROG Phone 3 sudah rilis secara resmi di Indonesia Nih kalau mau lihat harga terupdate dan spesifikasi lengkapnya ada di scene berikut ya Masih pada produk Asus, kali ini ada Asus Zenfone 7 Pro Berbeda dari ROG Phone 3, Zenfone 7 Pro sampai saat ini belum juga muncul di Indonesia Dilansir dari Kompas Tekno, menurut Head of PR Manager Asus, Muhammad Firman Asus belum merencanakan untuk menghadirkan Zenfone 7 Pro di Indonesia Akan tetapi, Asus tetap akan mempertimbangkan untuk menghadirkan HP tersebut di masa yang akan datang Selain berbeda pada masalah perilisan, sektor pemasaran Zenfone 7 Pro dan ROG Phone 3 pun berbeda di pricebook mania Bukan hanya menyasar kalangan gamers, Asus pun membidik pasar lebih luas dengan fotografi sebagai nilai jual utamanya Sebagai HP yang menggunakan sistem motorized flip-up module berkonfigurasi 3 lensa belakang dan depan pertama di dunia Kamera utamanya yang memiliki resolusi 64MP sudah menggunakan sensor Sony IMX686 yang dapat merekam video 8K pada 30 fps Kemudian terbenam juga fitur Nokia Ozo Audio yang membuat Zenfone 7 Pro jadi memiliki fitur videografi mumpuni Seperti wind filter untuk menyaring suara distorsi angin dan mic focus untuk menyerap suara dari objek yang diperbesar Untuk spesifikasi lengkapnya ada di scene berikut Selanjutnya ada Samsung Galaxy Note 20 FYI nih guys, HP Galaxy Note 20 yang ini dia maksud ini untuk yang versi Amerika Serikatnya ya pricebook mania Karena yang versi globalnya, Samsung menyematkan chipset buatannya sendiri yaitu Exynos 990 Di negeri paman Sam, untuk mendukung segala aktivitas gaming dan multimedia Galaxy Note 20 dibekali dengan chipset Snapdragon 865 Plus yang dikolaborasikan bersama RAM berkapasitas 8x256GB Untuk menyamankan pengguna pada saat streaming Netflix, Samsung juga menyematkan layar berteknologi Super AMOLED Plus Yang membuat HP dengan layar seluas 6,7 inci tersebut memiliki kerapatan pixel 393 ppi dan aspek rasio 20 banding 9 Samsung juga menghadirkan stylus bernama S-Pen yang memungkinkan penggunanya untuk mencatat, menggambar, ataupun melakukan navigasi dengan cara yang lebih simpel Nih, ini dia kasih harga terupdate-nya dan spesifikasi lengkapnya di scene berikut Kemudian ada versi premiumnya yaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra Untuk masalah chipset, Samsung Galaxy Note 20 Ultra dibekali dengan chipset Snapdragon 865 Plus untuk versi Amerika Serikat Sedangkan untuk versi global, Samsung menyematkan chipset Exynos 990 sama seperti versi reguler Akan tetapi, terdapat perbedaan yang signifikan pada sektor layar dan kamera Untuk layarnya sendiri, Galaxy Note 20 Ultra patut mendapatkan julukan HP dengan layar terbaik di industri HP Karena layar seluas 6,9 inci tersebut dibekali dengan teknologi Dynamic AMOLED Twice yang memberikan lebih banyak warna akurat, kontras yang lebih baik, dan responsif yang optimal Seolah tidak cukup, layar Samsung Galaxy Note 20 Ultra memiliki laju penyegaran 2x lipat dibandingkan 60Hz yang cukup umum, yakni 120Hz Dan hasilnya, mata kamu akan dimanjakan dengan pergerakan animasi layar yang lebih licin dan lembut Jadi gak perlu lagi tuh, nyegerin mata dengan media yang lagi olahraga pakai tank top di GBK Cukup dengan Galaxy Note 20 Ultra aja ya Kemudian pada sektor kamera, Galaxy Note 20 Ultra dibekali dengan kamera utama mencapai 108MP yang mengalami peningkatan drastis dari pendahulunya Yaitu Note 10 Plus yang hanya dibekali kamera utama mencapai 12MP Karena memang versi Amerika Serikatnya gak rilis di Indonesia, media kasih harga terupdate untuk versi global beserta spesifikasi lengkapnya ya Kemudian ada HP lipat dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Z Flip 5G Dibanding versi reguler, Galaxy Z Flip 5G dibekali dengan sejumlah peningkatan spesifikasi Salah satunya pada sektor chipset Alih-alih Snapdragon 855 Plus seperti di versi reguler, Galaxy Z Flip 5G kini dipersenjatai dengan chipset Snapdragon 865 Plus Untuk versi 5G sendiri baru tersedia di berbagai negara, tapi tidak termasuk Indonesia Tapi untuk sektor lainnya seperti baterai, kamera, dan layar Samsung Galaxy Z Flip versi 5G dengan versi reguler tidak memiliki perbedaan sama sekali Samsung Galaxy Z Flip 5G dibekali dengan baterai berkapasitas 3300 mAh Kemudian dengan keunikan layarnya yang bisa dilipat, Samsung Galaxy Z Flip berhasil mendapatkan penghargaan dari Asa Awards 2020 sebagai HP dengan kategori HP lipat terbaik di tahun 2020 Tapi pada ajang penghargaan tersebut, Asa tidak hanya memberikan kepada Samsung Galaxy Z Flip aja loh Tapi ada penghargaan lain yang diberikan untuk kategori HP terbaik 2020, HP tercanggih 2020, HP dengan kamera terbaik 2020, dan HP multimedia terbaik 2020 Untuk tahu HP apa aja yang menjadi pemenang Asa Awards 2020, kalian bisa cek-ceki di pojok kanan atas ya guys Karena versi 5G tidak rilis di Indonesia, Nidya kasih harga versi regulernya beserta spesifikasi lengkapnya aja ya pricebook money-nya Check it out! Sebelum Nidya pamit, Nidya cuma mau kasih tau aja nih, kalau di episode yang akan datang, Nidya bakal kasih deretan HP gaming terlaris di tahun 2020 Kira-kira ada apa aja ya? Tekan aja tombol loncengnya agar dapat update-an terbaru dari pricebook Dan untuk yang terakhir, ada Samsung Galaxy Z Fold 2 5G Selain Asus ROG Phone 3, Galaxy Z Fold 2 5G juga sudah bisa kamu beli di Indonesia karena sudah lelos sertifikasi TKDN Secara konsep, generasi kedua ini tidak jauh berbeda dengan Galaxy Fold Original yang rilis pada tahun lalu Perbedaan utamanya adalah layar eksternal yang jadi lebih baik dengan layar 6,2 inci serta lubang layar untuk kamera selfie Jadi ketika ditutup, HP ini menyerupai smartphone biasa Sedangkan ketika dibuka, terdapat layar panel AMOLED 7,6 inci dengan teknologi Dynamic AMOLED Twice Display Diagonal layar kali ini lebih besar ketimbang Fold Original Tetap terdapat kecepatan layar 120Hz yang sama dengan milik Note 20 Ultra Jadi buat kamu yang mau ngerasain main PUBG Mobile di HP rasa tablet, Galaxy Z Fold 2 5G bisa menjadi pilihan Tapi itu juga kalau ada duitnya ya Kalau nggak ada, yaudah lihat harga dan spesifikasi lengkapnya aja nih biar nggak penasaran Link pembelian produk ada di kolom deskripsi ya Kalau nggak mau ngecek kolom deskripsi, lanjut nonton video lainnya di pricebook ya Ciao Bella!